Halo Sisi Lovers, ketemu lagi di channel Asimuni, tetap tenda dan jangan sampai lupa kalian untuk cek terus channel ini untuk informasi-informasi terbarunya dari Shield Blade of Destiny Kali ini kita akan ngebahas beberapa lokasi Evo yang tepat untuk kacang Saya beberapa kali nyoba di jahit ini di Petrainerku, saya coba ekolisiin si mandrasid dan ngalamin beberapa kali kegagalan Namun sebenarnya kalaupun diganti salah satu bahan, biasanya di kota Eling itu berhasil bro, ini gagal terus sampai bahan yang benernya aja gagal Jadi kita langsung bahas tuntas informasi yang tepatnya untuk update di Shield Blade of Destiny ini bro Oke check it out Nah ini dia, kota yang tepat untuk mengepolisikan pet seed ya Semua jenis seed disini pasti keberhasilannya tinggi bro Entah kenapa dan di update yang saat ini di Shield Blade of Destiny berasa banget Ini saya coba buktiin juga, saya sengaja bikin video ini Untuk ngebuktiin aja bahwa memang mereka itu bisa setting lokasi-lokasi untuk penentuan dari evolution beberapa jenis pet tertentu ya Mungkin seperti yang kalian tau lah, pasti player-player lama tuh tau Kalau kayak Pia itu di kota 5, kalau misalkan seed itu di Eling, dan evolution bird egg itu bisa jadi Dia antara sayap 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 putih untuk bird egg nya Tapi terlepas dari itu kita harus buktikan sendiri Untuk saat ini ya Nah kan, itu saya sengaja saya salahin salah satu bahannya Ternyata berhasil bro, itu yang peluru busuk itu bukan, harusnya itu jamur bro Ya sudah, saya akan coba lagi beberapa evolution untuk ngebuang penasaran Nah ini dia, saya punya dua kacang Yang di evo level 4 ke 5 dan ini ke 3 ya Dari mandra seed Nah ini kan bahannya sih udah bener nih Saya tidak ingin ngalamin kegagalan Cuman ini ngebuktiin aja bahwa Wah disini gak akan ngalamin fail lah untuk evolution seed ya Ya kalau misalkan ada yang fail itu bener-bener apa sekali ya Tapi saya yakin banget Untuk di kota Eling, untuk pet jenis kacang Ini pasti semakin menonjol bro Sukses rate nya tinggi Oke, mantap lah Terima kasih untuk yang baru gabung ya Dan teman-teman yang support di channel si Muni Makasih banyak Ini kita ingin evolution untuk level 5 Dari si warrior Momo Semoga dia gak kena flu chopit 19 lah ya Karena ngeri juga ya Pet nya itu akan dimuseumkan Pasti gak akan dikepakai Oke, ini bahannya agak susah untuk pedang ini nih Yang lainnya sih gampang ya Tapi pedang ini susah saya cari di anaknya beruang Itu bisa sampai 15 menit belum drop-drop bro Jadi ini harus berhasil 100% dan disinilah tempat yang tepat Kita buktin aja Ini kita lihat jadi apa sekarang untuk si warrior Momo Dan hasilnya adalah Pet Pelu Aduh 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 Bener Ini dimuseumkan saja Ya sudah Oke langsung ke informasi berikutnya ya Kalian teman-teman tetap stay tune aja Oke Buat teman-teman player yang lagi ngebangun chat baru Jangan lupa Jangan lupa Kalau kalian salah Reset skill gak usah khawatir Karena disini ada mompis Yang selalu menemani kalian Untuk reset skill gratis bro Gak usah perlu beli dulu Tapi ini hanya untuk job pertama ya Kalau kalian udah seperti saya Di job 2 Tapi salah basic skillnya Terutama craftman Yang banyak salah setting itu craftman Kita pakai fasilitas si mompis ini Karena kebilang mahal juga ya Untuk Cash Aplikasi reset skill itu agak mahal Harganya Jadi manfaatkan fasilitas ini Nih seperti ini nih Kemarin saya kasih contoh Bikin video sebelumnya Ya saya reset sembarang aja Untuk skillnya Dan ternyata ini kurang Untuk skill utama dari seorang artisan itu penting Untuk pembuatan armor Equip ataupun Ini ya apa Aksesoris ya Ini SP saya Kebanyakan masuk di skill hit Jadi Mau gak mau saya harus Reset Saya gunakan fasilitas ini Dan kebeneran Saya keingetin kemarin Temen ada yang nanya Minta bantu ditempain Ternyata dia pun salah Oke ini dia si Gipsy Geranus Disinilah kita akan Mengambil obatnya Kemudian setelah dari dia Kita balik lagi ke si Mumpis Nah itu dia Misterius drug bro Ini drugnya harus kita Minum kayaknya Nah ini balik lagi ke si Mumpis Oke kita masuk lagi ke si Mumpis Cek dulu ini SP nya Masih seperti awal Dan langsung kita Rhythm Ini saya ambil hanya cuman contoh aja ya Untuk skill Tapi status juga bisa Dia dua-duanya bisa diambil Untuk Apa Untuk mereset Skill dan status Terus Oke next Selesai Ini udah ke reset Jadi Jangan sampai salah lagi Untuk skill nya Ini saya informasiin aja langsung ya Mungkin agak dipercepat nanti Untuk skill Dari Total nya itu Seorang artisan itu 610 SP nya Dan disini saya coba informasikan Untuk yang Tepat Mengenai status Eh skill ya Dari Seorang artisan Sedangkan jam duanya itu Nggak ke reset Ini hanya untuk reset Skill jam pertama Ini dimaksimalin aja semua Karena penting nih Kalau Seperti Trowboom dan Apa namanya Melting itu Kayaknya nggak perlu Oke Apply Dan Mungkin Cukup ya Kalian bisa contek aja Jangan sampai salah lagi Karena nggak ada lagi Gratisannya Si Mumpis Cuman kasih satu kali Dan Untuk Status sih Kemarin udah Sempat saya informasikan Ya Nggak jauh beda Pokoknya luck Disesuaikan aja Kalau untuk status Oke Sip lah ya Apply Oke Kalau udah di apply Udah nggak bisa Dibalikin lagi Poinnya Dan itu Udah permanen Langsung aja Untuk Informasi selanjutnya Mungkin saya harus Nempah ya Kemarin dikasih sama Temen Untuk Green Dice Oke ini dia Terima kasih banyak Buat temen yang udah support Disini ada Rose XXX Dan Salon Mary Oge Dan Claude XXX Terima kasih untuk supportnya Nanti saya coba GB-in lah Pemberian kalian Itu padnya Karena disini ada Green Dice Udah beberapa episode Belum saya tempa Dan Dan kebenaran di seri ini Saya coba tempahin aja Sampai Penempahan aman Mungkin plus 8 ya Nggak tau kenapa Kemarin saya coba Ke plus 9 nya gagal Jadi saya agak khawatir Untuk yang ini Pemberian Masa dihancurin ya Jadi saya coba Nempah aman aja Seperti biasa Di kantor bro Ini kantor kita bro Artisan kantornya disini Oke ini plus Baru plus 6 ya Ini saya coba Plus 8-in aja Semoga sukses Saya males ngulang lagi Dan untuk ke plus 9 itu Saya belum ada bahannya Ini harus menggunakan G14 Sepertinya ya Kemarin G14 nya juga Dikasih sama yang ngasih bajunya Ini loh Nama Mr. Claude Oke Iya sip Jangan sampai lag ya Saya tuh suksesnya jelek banget Kalau ada lag Jadi Lebih Lebih Mentingin banget Dari delay Dan cara penyimpanan Permatanya Mungkin di update-an yang sekarang Itu agak dilonggarin kali ya Sampai ke plus 7 Ataupun plus 8 Tapi plus 9 nya bro Hati-hati bro Kalian harus pakai set lah Jangan pakai cuma 1 ya Misalkan WRS doang Ataupun BRS doang Jangan Saya udah ngalamin Gagal terus Dan saya tidak videokan Itu bukan contoh yang baik bro Nah mantap 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 Satu lagi Nanti ya Ke plus 9 Yuhuu Makasih banyak Yang udah nonton Thank you See you in the next episode Jangan lupa like and sharing Ke teman kalian Jika video ini bermanfaat Dan Terima kasih atas Masukan dan sarannya Ditunggu Jangan lupa like and sharing